Misri kehilangan ahli Dewan Undangan Negeri Pahang, kawasan Batu Talam, Datuk Mazlan Idris berakhir berikutan penemuan mayatnya di kampung Latajarum, Urudong, Raub, awal pagi tadi Wona kemudian menyuruh Datuk Mazlan untuk menunggu uang jatuh dari langit ternyata gak ada uang yang jatuh dari langit, yang ada malah kapak di lehernya Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya terutama untuk kalian yang suka cerita-cerita horror, misteri, ataupun true crimes Di awal tahun 90-an di Malaysia, ada seorang perempuan yang dari dulu, dari kecil mimpinya adalah untuk menjadi seorang bintang pop paling terkenal di Malaysia Ketika mimpi itu tidak terpenuhi, dia memilih untuk segue guys merubah jenjang karirnya untuk menjadi seorang dukun memberikan jimat-jimat dan jalan pintas kesukses untuk artis-artis terkenal dan juga para politisi yang serakah ingin mendapatkan posisi dan jabatan yang lebih tinggi Tapi suatu hari, sang dukun yang hidup bergelimang harta menghabisi salah satu kliennya dengan cara yang sangat-sangat tragis Tapi sampai akhir hayatnya, dia tidak pernah merasa bersalah bahkan menikmati semua perhatian dari media yang ditujukan padanya Ini adalah kasus mengerikan dukun Malaysia Mona Fendi Langsung aja, without any further ado Stop senyum-senyum Cause shit's about to go Down Mona Fendi nih guys, atau Mazna Ismail nama aslinya Itu lahir pada 1 Januari tahun 1956 di Kangar, Fairless, Malaysia Kalau aku salah ngomong boleh banget dibenerin di bawah Sejak kecil, Mona ini memiliki mimpi, cita-cita untuk menjadi orang yang terkenal Untuk mewujudkan mimpinya ini guys, dia tuh di umur 20-an Langsung masuk ke dunia hiburan Malaysia untuk menjadi seorang penyanyi Dia menikah dengan seorang Nur Afandi Abdul Rahman Atau Afandi yang berjanji akan mendanai mimpinya dia menjadi bintang pop terbesar di Malaysia Ide pertama dari sang suami ini adalah untuk merubah namanya Mazna menjadi Mona I guess menurut suaminya, kalau dia namanya lebih kayak bule-bule dikit gitu Dia bakal lebih populer Pasangan ini kemudian memproduksi dan merilis sebuah album yang berjudulkan Diana Wan di tahun 1987 Dan Mona pun mulai nih guys, dapet kayak bookingan-bookingan buat perform di TV Untuk mempromosikan lagunya yang berjudul Kunyanyikan Lagu Ini Coba kita mau denger Kunyanyikan Lagu Ini Kunyanyikan Lagu Ini Walaupun menurut Sabil lagunya enak, pada saat itu banyak banget penyanyi-penyanyi pendatang baru Yang jauh lebih berbakat nih dari Mona Dan jatuhnya kayak Mona nih kalah bersaing dengan mereka Akhirnya Mona menyerah dengan mimpinya sebagai penyanyi terkenal Baru satu album dia kalah dia langsung stop Tidak sukses menjadi seorang penyanyi Tentunya dia membutuhkan sesuatu yang baru guys, oke? Kalian coba berpikir Kalau misalkan kalian gagal menjadi seorang penyanyi Apa step berikutnya? Tentunya kalian akan berpikir seperti Mona Yang kemudian mempelajari ilmu gaib dan ilmu hitam Dan beralih profesi menjadi bomoh atau dukun Mona sama suaminya akhirnya jadi bomoh tadi, si dukun Dan mereka dipercaya menggunakan ilmu sihir untuk membantu orang-orang di sekitar mereka Mulai dari kesehatan, keuangan, sampai kesuksesan Dengan koneksi-koneksi yang dia buat waktu dia jadi penyanyi tadi Mona menawarkan jasanya dia kepada para artis-artis sampai pejabat-pejabat Yang menginginkan jabatan atau posisi yang lebih tinggi di pemerintahan Tapi pinternya si Mona ya guys Karena emang kliennya bukan orang-orang sebarangan Untuk dapet kayak session gitu Dibantu sama si Mona dan suaminya Tarifnya itu tinggi banget Muahal banget Dia akan menawarkan kayak jimat-jimat mantra-mantra keberuntungan Untuk menjadi sehat dan sukses Bisnisnya Mona sama suaminya ini juga berkembang dengan sangat pesat Dalam waktu yang singkat aja Mereka tuh langsung bisa kaya raya dan hidup yang super mewah Berkat jadi dukun Mona memiliki beberapa rumah mewah Yang bahkan jarang banget sama dia ditempatin Karena dia lebih memilih untuk tinggal di hotel Gak ketinggalan dia juga punya mobil-mobil mewah Tas-tas yang super branded Dan karena hasil dari karir perdukunannya ini Kayak sangat menjanjikan ya Dia tuh udah semakin menikmati kehidupan barunya ini Sampai suatu hari guys Di tahun 1993 Ada seorang politisi yang lagi naik daun Itu datang ke Mona dan bilang bahwa Dia ingin jabatan di pemerintahan Politisi ini adalah seseorang bernama Mazlan Idris Datuk Mazlan ini adalah seorang mantan ahli Dewan Undangan Negeri Batu Alam Pahang Dan karena karirnya lagi naik daun banget Dia akhirnya datang ke Mona untuk bisa menjadi ketua menteri Dan Mona kemudian setuju guys untuk membantu Datuk Mazlan Dengan menawarkan sebuah jimat Konon jimat ini membuat Datuk Mazlan tidak terkalahkan Jimatnya adalah sebuah tongkat dan songkok atau peci Yang diklaim sama Mona adalah milik presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno Wow mendengar hal itu kayak Ini mungkin peci yang membuat Soekarno bisa mengusir para penjajah Datuk Mazlan pun tertarik Mona memberikan tarif yang sangat-sangat tinggi 2,5 juta ringgit Malaysia Atau sekitar 8 miliar rupiah 8 miliar rupiah pada saat itu tuh kayak Hah? Datuk Mazlan kemudian sepakat untuk membayar 500 ribu sebagai uang buka Dimana uang itu menjadi kayak DP untuk dia ngambil jimatnya Tapi Mona skeptis Dia bilang kayak oke Tapi berikan saya jaminan bahwa anda akan membayar sisanya Datuk Mazlan kemudian memberikan 10 sertifikat tanahnya sebagai jaminan Bayangin guys berarti pada saat itu 8 miliar tuh seharga lebih dari 10 sertifikat tanah Gila Setelah terjadi kesepakatan Mona sama suaminya lalu mengundang Datuk Mazlan untuk datang ke rumah mereka Untuk menjalani ritual mandi bunga Dalam ritual ini Datuk Mazlan disuruh membawa uang 300 ribu ringgit Yang nantinya katanya akan dilipat gandakan sama Mona Sekitar jam 10 malam Datuk Mazlan ini datang ke rumah mereka Gak hanya berdua Mona sama suaminya itu juga dibantu sama asisten mereka Juraimi Yang ikut membantu menyiapkan kebutuhan untuk ritual Mandi bunga tadi Oke setelah semua persiapan lengkap Datuk Mazlan ini disuruh tidur dengan mata tertutup Mona kemudian menyuruh Datuk Mazlan untuk menunggu uang jatuh dari langit Sementara dia menaruh bunga di sekitar tubuh Datuk Mazlan Beberapa saat berlalu ditunggu lah ya sama Datuk Mazlan Dan ternyata gak ada uang yang jatuh dari langit Yang ada malah kapak di lehernya Yang pegang kepalanya lepas dari badannya Di tangan Juraimi sang asisten Setelah kepala sama badannya Datuk Mazlan kepisah Mona, Afandi, Juraimi langsung mencoba untuk memotong badannya dia Dan menguliti sebagian sisa dari tubuhnya Datuk Mazlan Setelah selesai si Juraimi disuruh nyuci, membersihkan Dan mengubur potongan tubuh Datuk Mazlan di gudang dekat rumahnya Mona What? Sehari setelah Datuk Mazlan meninggal Mereka bertiga melanjutkan hidup seperti tidak ada yang terjadi Bahkan Mona sama suaminya itu sempat pergi ke Kuala Lumpur untuk shopping-shopping Belanja-belanja Mona juga diketahui membeli sebuah Mercedes-Benz Seharga 125.000 ringgit secara tunai Membeli HP seharga 10.000 ringgit Membeli banyak pakaian dan perkhiasat senilai 40.000 ringgit Membeli furniture 20.000 ringgit Bahkan melakukan facelift seharga 13.000 ringgit Sementara Juraimi sang eksek mutor hanya diberikan upah 300 ringgit Atau sebesar 1 juta rupiah Astaga Udah tugasnya banyak Dia yang suruh ngapak orang Mandiin bapak-bapak Kasih sejuta dosanya segunung Mona sama suaminya guys Wah bebas banget ya menikmati uangnya Dato Fazlan Sampai Suatu hari Juraimi ditangkap Sepandai-pandainya Tupai melompat Pasti akan jatuh juga Udah 6 tahun kita bikin joke yang sama Please call kalian tau Comment di bawah You've been around for a long time 2 Juli 1993 Sekitar 1 minggu setelah Dato Mazlan Menghilang Ya tentunya keluarganya mulai mencari dia Mereka juga membuat laporan ke polisi Dan dalam laporan itu Pihak keluarga itu mengatakan Bahwa Dato Mazlan tidak pulang ke rumah Serta tidak menghadiri acara resmi di kantornya Selama beberapa hari Awalnya gak ada petunjuk sama sekali kan Dalam kasus ini karena ya Dia juga kedukun kan gak bilang-bilang gitu sama orang-orang Tapi kecurigaan itu muncul ketika pas diteliti Kok hari yang sama dia menghilang Dia tuh menarik 300 ribu ringgit dari rekeningnya Berita hilangnya Dato Mazlan Yang pada saat itu Kalau misalkan aku bisa ingetin Politisi yang lagi naik down banget Ya langsung rame doang di koran-koran di Malaysia Nah polisi lagi mencari keberadaannya Dato Mazlan Pada 22 Juli tahun 1993 Si Juraimi ini ditangkep sama polisi Nah mungkin kalimat yang barusan terdengar sedikit aneh lah Kok polisi masih nyari? Juraimi bisa udah ditangkep Karena Juraimi ditangkep guys Bukan karena ketahuan dia menghabisi nyawanya Dato Mazlan Tapi karena penyalahgunaan narkoba Pas diintrogasi diduga dia tuh lagi mabuk Dan juga di bawah pengaruh narkotika Dia keceplosan dan ngomong bahwa Dia lah yang menghabisi Dato Mazlan Politisi yang sudah menghilang selama berhari-hari Dan dicariin satu Malaysia Juraimi juga bercerita bahwa dia ini adalah kaki tangannya Mona Fendi Bahkan dia memberi tahu guys Dimana Dato Mazlan dikubur Ya itulah Mustinya dia gak dibayar sekecil itu Mau dia dibayar segede apapun Kalau dia masih tetap mabuk Dia dikasih satu juta Satu jutanya dibuat narkoba Aku udah habis Bosnya menaik ke Mercedes Benz katanya Sama beli muka baru Dia beli narkoba Karena pengakuannya Juraimi ini Akhirnya polisi menangkap Mona sama suaminya Si Afandi Di rumah mereka di Wangsa Maju Polisi juga langsung menuju TKP Dan melakukan pembongkaran Jasad Dato Mazlan Akhirnya ditemukan sama polisi Setelah dua minggu menghilang Jasadnya dikubur di sebuah lubang Dengan dalam kira-kira 1,8 meter Ditutup dengan tanah Kemudian permukaannya di semen Polisi juga terpaksa Memecahkan lantai semen itu Untuk menggali jasadnya Dato Mazlan Ironisnya rumah setengah jadi ini Dibangun di atas tanah Milik Dato Mazlan Di kawasan kampung Pumangdong Uludong Di situ polisi menemukan 18 bagian tubuh dari Dato Mazlan Yang udah terpotong Sementara sisanya gak ditemuin Bahkan ada cerita-cerita nih Konon Mona sama suaminya tuh Sempat memakan beberapa bagian Dari tubuhnya si Dato Mazlan Ih Di lubang yang sama juga ditemukan Sebilah kapak dan dua parang Senjata yang digunakan untuk Meng-si, mem-si, dan men-si Jasadnya Dato Mazlan Juraimi juga menunjukkan Sebuah pistol dan tempat dia Membuang beberapa peluru Miliknya Dato Mazlan Dan barang bukti lainnya Yang ditemukan adalah Kaset video Album foto Dan sertifikat tanah Atau saham miliknya Dato Mazlan Wah Sidangnya guys Dipublikasikan luas banget Di Agustus tahun 1993 Dan langsung menarik Perhatian masyarakat dan media Di Malaysia Coba kalau misalkan ada Neroris-neroris Malaysia Apakah kalian mungkin bisa Nanya ke kakak kalian Atau papa mama Sebesar apa kasus ini Pada saat itu Atau mungkin kalian Sudah hidup di waktu ini Boleh banget Diceritain di bawah Ketiganya didakwa Atas p*****an Dan diadili oleh 7 juri di Mahkamah Tinggi Tamerloh Dalam sidang ini Setidaknya 70 saksi dipanggil 295 barang bukti Ditampilkan oleh jaksa Dan ternyata diketahui bahwa Rencana pengakhiran hidup Dato Mazlan itu Sudah direncanakan Sebulan sebelum dilakukan Juraimi juga udah disuruh Untuk menggadil lubang Mengasah kapak Dan spesifikly Secara spesifik Dibilangin untuk Mem***** leher korban Sampai putus Dalam pembelaannya Muhammad Afandi itu Mengatakan bahwa Dato Mazlan itu Berhutang 2,5 juta Rigit Malaysia Sebagai nilai tukar barang Yang konon Milik Presiden Soekarno Tapi guys Yang menarik perhatian adalah Selama 65 hari sidang nih Ketiga tersangka itu Gak keliatan kayak Mereka menyesali Perbuatannya Ataupun kayak Merasa bersalah Setelah menghabisi Seorang manusia Bahkan Mona tuh terlihat kayak Senang dengan Semua perhatian Yang tertuju padanya Setiap perjalanan Ke ruang sidang Itu seakan runway Untuk dia Mona selalu ceria Bersemangat setiap sidang Dan mengenakan pakaian Yang berwarna-warni Dan muahal Gak jarang Dia juga keliatan Berpose Tersenyum sama orang-orang Melambaikan tangannya Seakan dia tuh Lagi ada di Kayak acara premier Gitu Bahkan suatu hari Dalam perjalanan Menuju persidangan Mona tuh sempet bilang Itu kepada Para media Kayak Looks like I have many fans Kayaknya Aku punya banyak Sekali fans Bener-bener 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 Kayak di pikiran Aku tuh Dia juga Mau Iya kan Dia bahkan Juga minta Para penjaga penjara Untuk membawakan dia Koran Supaya dia bisa Melihat dirinya Di headlines Dia juga berterima kasih Pada media-media Yang membuat Cerita Dan gambar Yang bagus What the heck Man Setelah melewati 65 kali persidangan Mona Fendi Afandi Sama Juraimi Dinyatakan bersalah Dan dijatuhi Hukuman Gak Dilaporkan bahwa Setelah menerima putusan itu Mona mengatakan Saya senang Dan berterima kasih Kepada seluruh Masyarakat Malaysia Dia bahkan Sama sekali Tidak mengucapkan Kata maaf 4 tahun kemudian Di tahun 1999 Akhirnya mereka semua Mengajukan banding Sebagai upaya Terakhir nih Untuk membatalkan Hukuman gantungnya Tapi pengajuan banding itu Ditolak Sehari sebelum Dieksekusi Mereka bertiga Diizinkan untuk ketemu Sama pihak Keluarga masing-masing Setelah itu Pada Jumat pagi 2 November tahun 2001 Mona Fendi Afandi Sama Juraimi Tiga-tiganya Dieksekusi hukuman Di penjara kajang Nah yang bikin merinding Adalah kata-kata terakhir dia Adalah tiga Kata terakhir Mona mengatakan Aku Takkan Mati Kata-kata ini bisa dibilang Infamous Kalau di bahasa Inggris Infamous itu terkenal Dalam hal yang buruk gitu Infamous banget Karena bisa memiliki Arti yang sangat banyak gitu Untuk beberapa orang Artinya adalah Mungkin aja Dia emang gak bisa Walaupun jasadnya Sudah tidak ada Tapi gak tau perjanjian apa Yang dia sudah buat Sama ilmu sihir gitu Ilmu hitam Yang mungkin membuat dia Kekal Tapi untuk beberapa orang Ya mungkin ini puitis aja Dan bener aja Sampai hari ini Kita aja Masih ngomongin dia Jatuhnya kayak dia Masih Belum hilang Kalau menurut kalian Yang mana Coba komen di bawah Nah itulah Akhir hidup dari Mona Fendi Tapi Ada cerita-cerita horor Menurut beberapa cerita Yang beredar luas Di masyarakat Malaysia Khususnya di sekitar rumah Mona Fendi Setelah kepergiannya Katanya gak isti percaya Bahwa rumahnya dia tuh Menjadi angker Tapi Lebih banyak cerita Yang datang dari penjara Selepas Mona Fendi Katanya Narapidana-Narapidana Wanita Itu Kerap melihat Sekelibat gitu Sosok Mona Fendi Jalan Melintas Terkadang mereka terbangun Dengan cakaran-cakaran Di tubuh mereka Bahkan beberapa Kalau malem tuh Suka mendengar Ada suara Nyanyiannya Mona Bahkan ada yang cerita Bahwa Sekitar seminggu Setelah Mona dieksekusi Itu ada beberapa Kasus kesurupan Dan juga muncul Beberapa penampakan Yang dilihat Sama para Narapidana Dan ada satu cerita lagi Ini jatuhnya kayak Lebih rumor Atau kayak Cerita yang Dibagikan Dari satu mulut ke mulut lain Satu telinga ke telinga lain Bahwa yang ditemukan Dari sisa Tubuhnya Pak Mazlan Itu kan cuman 18 bagian Sisanya gak pernah ditemuin Dan ada yang mengatakan Bahwa gak lama nih Setelah kejadian itu Mona tuh sempat melakukan Kayak semacam Majelis gitu Syukuran Dan mereka menghidangkan Masakan Daging Yang dimasak Sama Mona sendiri Nah katanya Ada seorang bapak-bapak Yang mulai Ada kayak perasaan Gak enak Pas ngeliat Dagingnya tuh Kayak aneh Semacam kayak Jari manusia Dan ya Orang-orang beranggapan Bahwa ya Mungkin yang dihadirkan Pada saat itu Adalah Nelis kalian pernah gak Mendengar cerita ini sebelumnya Menurut kalian gimana Ada kan sesuatu yang kayak Aku sampe bingung Mau nanya apa Bagian apa Dari cerita ini Yang paling kayak Untuk kalian Coba komen di bawah Terima kasih semuanya Yang selama bertahun-tahun Merequest Kasusnya Mona Fendi ini It is very interesting Semoga kalian suka video ini Dan komen di bawah Apalagi yang seru kita bahas Di Nelor bareng-bareng Jangan lupa subscribe juga Karena aku gak sabar Untuk ketemu kalian lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax